Hidup adalah sebuah perjalanan, dan kami akan berjalan ke arah yang tertinggi hanya untuk tunduk kepada yang maha tinggi, ke arah yang terluas hanya untuk memuji, dan kepada yang maha mengetahui. Ke arah yang tergelap hanya untuk mengingat kepada yang maha kuat. Karena sesungguhnya, jalan yang tersulit adalah jalan dimana kita tidak pernah memulainya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau camping dimana? Kalau camping dimana? Di ujung ya. Sudah? Sudah. Belum, sampai. Sudah sampai. Sudah sampai. iya. Kalau boleh. gila keren banget disana bisa kali ya camping ya itu juga banyak yang mancing kalau rumah-rumah ini boleh mancing di rumah-rumah ini sewa kali yuk kita lanjut disini juga banyak rumah makan ya jadi aman deh selamat menikmati 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 kita explore lagi kita mau mendiriin tenda dimana tuh belum tahu nih entar kita cari aja spotnya yang bagus selamat menikmati 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 naik perahu keliling pulau disini sih udah mendung ya kita di kamera keliatan atau enggak nanti kita mau coba camping disitu semoga tempatnya enak ini cuaca udah mulai kalau hujan di jalan enggak apa-apa nih pak aman ya kalau gak takut kalau gak takutnya malam enggak ada apaan pak enggak boleh yang yang di sawung abad sawung abadnya mana oh yang biru ini cuma gak ada lampu berapa sel? enggak apa-apa abadnya karena ini sere-sere-sere oh punya apaan? boleh lihat pak siapa tau kita mau nginep di sana nyewa itu ada ikannya ada kabar siapa pak? dumiat dumiat iya bah dumiat asli kita naik korahu mutan-mutan hao keren kita mau matir ke ini apa pondok pemancingan abah yang warna biru kita mau lihat kalau memungkinkan kita mau ginap di sana keren 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 mantap ini waduh keren 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 yeay sampai oh ini punya abah sendiri tapi kayak pacet gitu enggak ada kan ya pak? enggak ada kalau pacet itu adanya di pinggir-pinggir oh pinggir-pinggir sana ada pacet lintah ada enggak ada? enggak ada enggak enggak naik dia ya pak? enggak karena kan banyak ikan biasanya kalau banyak ikan jarang ada lintah kalau di sawah-sawah kalau di sawah-sawah ini waduh apa sih pak nananya? ini apa? kalau ini jatil umur oh jatil umur? iya oh bukan ciratan? bukan itu kalau gunung kayak gunung bengkok bongkok gunung bengkok oh ini gunung bongkok bongkok, gunung parang gunung hasilkan oh gunung bengkok ini ini parang? gunung itu gunung hasilkan gunung bengkok gunung parang oh gunung parang paling tinggi oh gunung bongkok itu gunung hasilkan yang tinggi paling tinggi oh yang kubut itu kan kabut ada kabutnya tuh ooooh yaudah ya kita keliling dulu iya takut keburu hujan iya pak? nah iya keburu hujan yang udah dakar iya soalnya tinggal ngegabur gini hujannya kalau yang itu apa? gunung apa yang ini? itu curung tiga itu yang disana gunung bulat dan sama gunung bulat itu jadi nanti malam kita akan akan nginep disini di tempat apa? kita akan kelihatan selamat menikmati selamat menikmati keren banget aduh pengalaman yang luar biasa baru kali ini kita keliling baduk jatiluhur indah banget wih keren kita berasa di tengah laut ya pak padahal di waduk dan enaknya disini itu kata penduduk setempat sini enggak bahaya walaupun hujan sederas apapun airnya enggak enggak tinggi iya jadi malam ini kita akan nginep di di tengah waduk kita enggak jadi ngediriin tenta di pinggir sini kayaknya lebih asik disana ya pak? iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah beli air mineral satu lagi kita akan menuju ke gubuk nyabah di tengah danau kita camping di tengah danau mana sini tidak camping dong bermalam di tengah waduk jatiluhur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berat kan selamat menikmati kita akan bermalam di tengah-tengah waduk jatiluhur di tempat nyabah walaupun mendung tetap keren ya selamat menikmati selamat menikmati